Terima kasih Pak Apung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media yang saya hormati. Kembali saya ucapkan banyak terima kasih. Bisa bergabung walaupun dalam waktu yang relatif singkat untuk kita memberikan berhubung pada malam hari ini. Karena teman-teman sebenarnya sangat menantikan informasi terkait rencana perlindungan WNI dalam hal ini. Jadi memindahkan warga negara kita ke wilayah yang lebih aman. Selanjutnya saya langsung saja mengundang Pak Yuda untuk memberikan sharing perkembangan terkini atas upaya pemindahan WNI kita ke lokasi yang lebih aman. Saya persilahkan Mas Yuda. Terima kasih Bapak Dirjen IDP, Pak Apung, Bapak Ibu, teman-teman, media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami mohon maaf ini ada beberapa respon, pertanyaan dari media yang belum kami jawab sebelumnya. Mungkin dalam proses press briefing ini kita coba memaparkan secara lebih lengkap terkait dengan proses pelindungan warga negara Indonesia di Ukraina. Ijinkan kami memaparkan secara singkat. Jadi sebagaimana teman-teman semua ketahui, situasi terakhir di Ukraina, Presiden Putin telah menunjukkan dengan penuh kepada Ukraina, kemudian penelitian Ukraina menetapkan state of emergency, dan kemudian sudah ada notice to airmen yang menyampaikan bahwa penerbangan sipil saat ini dilah ke Ukraina. Jadi di seluruh wilayah udara Ukraina tertutup untuk penerbangan sipil. Dalam perkembangannya, pada tanggal 25 dan juga pada hari ini, militer Rusia sudah mendekat kepada kota Kiev dan sudah terjadi beberapa pertempuran terbuka di kota Kiev. Teman-teman Kaberi juga sudah menyampaikan ada beberapa ledakan yang juga bisa didengar dari KBRI. Kemudian juga ada arus pengungsi yang kita pantau, terutama menuju ke barat Ukraina, menuju ke Polandia. Ini adalah situasi terakhir yang ada. Dan kemudian kami menyampaikan ini adalah total warga negara Indonesia yang ada. Jadi ada perkembangan. Sejak awal kami melakukan komunikasi dengan warga negara kita, kita meminta kepada mereka untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman, warga negara Indonesia yang ada di Ukraina untuk segera lapor diri. Segera lapor diri. Nah, sejak itu ada beberapa WNI yang kemudian come up dan kemudian lapor diri. Saat ini tercatat ada 153 orang yang tercatat dalam database terbaru yang dimiliki oleh KBRI Kiev. Di mana 82 itu berlokasi saat ini di KBRI. Ini WNI dan keluarga. 25 ada di Odessa. 3 di Lviv. 9 di Cernihiv. Dan 4 di Kharkiv. Dan sisanya yang lain masih tersebar di beberapa titik. Ini adalah lokasi terbesar WNI kita. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, konsentrasi WNI kita yang terbesar adalah ada di Kiev dan juga di Odessa. Mayoritas mereka adalah pekerja migran yang bekerja di sektor manufaktur dan juga sektor hospitality. Dalam komunikasi kami dengan mereka saat ini, semuanya Alhamdulillah dalam kondisi aman dan selamat. dan telah berada di beberapa titik safe house yang telah disiapkan oleh KBRI. Ini adalah langkah-langkah perlindungan sebelum serangan. Sebelum serangan, kami mungkin menyampaikan secara kronologis. Jadi sejak awal, sejak awal ketika kita sudah memonitor adanya eskalasi situasi di Ukraina, kita telah melakukan updating rencana kontigensi. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan Permenlu 5 tahun 2018, wajiban seluruh perwakilan RI untuk memiliki rencana kontigensi pelindungan WNI. Dalam hal ini, KBRI Kiev kemudian melakukan updating rencana kontigensi, bekerjasama dengan pusat, dan juga melibatkan beberapa perwakilan yang terdekat, yaitu KBRI Wasawa, KBRI Bratislava, KBRI Bukares, dan juga KBRI Moskow. Dan juga ada beberapa KBRI sekitar yang memiliki akreditasi di beberapa negara di Eropa Tengah. Kemudian kita juga melakukan simulasi, kontigensi evakuasi, kita pernah melakukan tabletop exercise, mempersiapkan jika ada eskalasi. Kemudian pada tanggal 22 Februari, KBRI Kiev menetapkan status siaga 3. Lalu pada tanggal 24 Februari, KBRI menetapkan status siaga 1. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan sebelum peraserahan. Dan dalam komunikasi sebelumnya, kita juga telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada, kemudian menjalin komunikasi dengan KBRI. Dan yang paling penting, sejak awal kita menyampaikan untuk segera lapor diri dan melakukan updating data WNI ke KBRI. Karena data yang akurat ini sangat kritikal untuk proses evakuasi lebih lanjut. Lalu ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan pasca serangan. Pertama, sesuai dengan rencana kontigensi yang sudah kita tusun sebelum adanya serangan, kita telah menetapkan beberapa titik safe house. Yang utama adalah di KBRI. Kita segera menyampaikan kepada para WNI kita untuk segera mendekat ke KBRI. Untuk beberapa warga negara kita yang kesulitan saat itu menjangkau KBRI karena kesulitan transportasi, KBRI juga membantu untuk melakukan pencetutan. Sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina, yaitu ada di Odessa, kita juga meminta mereka berkumpul di sana di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv. Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan Polandian. Kemudian saat ini kita juga sedang melakukan upaya penjemputan warga negara kita yang ada di Odessa oleh tim KBRI Bukares. Kita sedang memantau, mudah-mudahan lancar semuanya. Kemudian kita juga telah menyiapkan pesawat dan juga tim evakuasi sebagai upaya antisipasi ketika nanti para WNI kita sudah bisa direlokasi, bukan hanya di titik-titik safe house, namun juga kita bawa ke luar menuju ke Polandia atau ke Rumania. Dalam beberapa kesempatan, kita juga melakukan town hall meeting dengan para WNI di sana. Tujuan utama kita melakukan town hall meeting adalah pertama, menyampaikan update kepada seluruh WNI kita mengenai situasi terakhir yang ada di lapangan, sehingga tidak ada misinformasi. Kemudian kedua, kita menyampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam konteks pelindungan WNI, sehingga teman-teman WNI yang ada di beberapa titik safe house aware dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga tentunya, kita meminta seluruh WNI kita untuk tetap tenang, tidak panik, karena ketenangan itu merupakan salah satu kunci utama keberhasilan kita dalam proses penyelamatan WNI. Lalu kami juga menyadari, karena situasi ini tentu situasi yang darurat, banyak teman-teman WNI kita, yang mayoritas adalah perempuan, tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, ketika mendengar suara sirine atau ledakan bom, yang walaupun cukup relatif jauh, namun tentu akan membuat mereka takut. Itu sangat-sangat manusiawi sekali. Yang penting kita tetap meminta mereka tetap tenang, dan kita juga menyediakan tim konseling psikologis. Kita menyediakan tim konseling psikologis yang kita lakukan secara virtual, jarak jauh, untuk membantu dan menemani para WNI kita selama menghadapi proses atau ke situasi krisis ini. Mudah-mudahan dengan tim konseling ini bisa membantu mereka untuk tetap tenang. Demikian teman-teman semua, beberapa langkah yang sudah kita lakukan, baik sebelum serangan maupun pasca serangan. Sebagai penutup, upaya-upaya yang serangan ini kita lakukan adalah pertama memastikan titik safe house itu tetap-tetap aman. Kita mengkomunikasikan dengan berbagai macam pihak mengenai titik tersebut. Kemudian kita sedang mengupayakan untuk melakukan evakuasi ke Polandia maupun ke Rumania. Kami memantau juga di Kiev, sesama negara ASEAN. Selain Indonesia juga ada Vietnam yang masih ada di Kiev. Sedangkan ke Dutaan Malaysia, kami melihat juga masih ada di Ukraina menuju ke Lviv Sati. Demikian yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Demikian Pak Afung, Pak Dijan, terima kasih. Terima kasih.